Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah lanjutan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelumnya kita sudah bahas tentang produk pendanaan, produk pembiayaan. Sekarang kita akan bahas tentang produk penempatan. Rekan-rekan sekalian, tentang produk penempatan ini memang agak spesifik, agak khusus sedikit. Karena produk penempatan ini biasanya dilakukan antar bank, bukan dengan nasabah biasa. Baik, saya akan share materinya. Baik, ini ya produk penempatan yang ada di Bank Syariah. Produk penempatan di Bank Syariahnya ada dua macam. Ada SIMA, ada SBI-S. Apakah itu SIMA dan SBI-S? Kita akan bahas. SIMA, singkatan dari Sertifikat Investasi Mudarobah Antarbank. Singkat SIMA. Sertifikat Investasi Mudarobah Antarbank atau SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah sebagai saran investasi jangka pendek dipuas dengan menggunakan akad mudarobah. Apa itu puas? Puas singkatan dari pasar uang antar bank syariah. Adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Sertifikat IMA dapat dipindah tangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Tidak bisa dijual belikan. Pelaku transaksi sertifikat IMA adalah Bank Syariah sebagai pemilik dana atau penerima dana. Kemudian Bank Konfesional juga boleh ikut, tapi hanya sebagai pemilik dana saja. Bedanya seperti apa? Karena dana dari manapun, silahkan kalau mau ditempatkan di Bank Syariah, nanti dia harus mengikuti dengan prinsip-prinsip yang ada di Bank Syariah pastinya. Tapi kebalikannya tidak diperkenankan. Bank Syariah tidak boleh menempatkan dananya di Bank Konfesional, karena pasti akan terkena skema-skema yang ada di Bank Konfesional. Kita akan bahas terlebih dahulu dengan karakteristiknya. Diterbitkan dengan menggunakan akad muda robah. Dapat diterbitkan dalam rupiah ataupun valita asing, diterbitkan tanpa warkat, jadi scriptless. Jadi kalau di depositokan ada biliat depositonya, ada biliatnya. Kalau ini tidak ada. Cukup kertas saja, atau bahkan cukup berita saja. Kenapa demikian? Karena ini transasinya yang terbang, sehingga tingkat kepercayaannya pasti jauh lebih tinggi daripada pihak ketiga. Berjangka waktu satu hari, overnight, sampai dengan satu tahun. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang dimiliki, yang memiliki imbal hasil tidak tetap, dan atau aset yang memiliki imbal hasil tetap. Sesuai fatwa dan atau opini syariah dari otoritas yang berundang mengeluarkan fatwa atau opini syariah. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya. Dapat ditransaksikan secara langsung, dan atau melalui perusahaan pialang dengan akad jualah. Mekanismenya dalam SIMA ini. Bank yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA kepada peserta puas dengan akad mudarobah. Jadi dalam kondisi tertentu, bank syariah juga terkadang mengalami kondisi di mana dia terjadi kebutuhan dana. Atau mungkin juga terjadi kelebihan dana. Apa itu? Contohnya begini, kalau misalkan dalam perbankan ini, bank syariah ini, dia banyak melakukan penyaluran pembiayaan, sementara depositonya sedikit. Orang yang menempatkan deposito di bank syariah ini sedikit, sehingga tidak match antara dana yang dikumpulkan dengan pembiayaan yang dilakukan. Gap ini selisih antara kebutuhan dana dan ketersediaan dana. Ini yang disebut sebagai gap. Kebutuhan keuangan itu harus dipenuhi oleh bank, yaitu dengan menerbitkan SIMA ini, melakukan transaksi dengan bank syariah lain. Kenapa bank syariah lain mau ikut transaksi SIMA ini? Kalau dia juga mengalami hal yang kurang lebih sama, tapi dia mengalami kelebihan dana justru. Mungkin ada juga bank-bank yang lebih banyak depositonya dibandingkan dengan penyaluran dananya. Penempatan dananya, transaksi fundingnya jauh lebih tinggi daripada penyalurannya, sehingga dia bingung dananya mau disalurin kemana. Jangan sampai dananya kemudian menjadi idle fund. Dana yang tidak terpakai, padahal dia harus memberikan bagi hasil kepada nasabah, sehingga dia harus memanfaatkan atau memanage dananya sedemikian mungkin, sehingga dananya ini bisa mendapatkan bagi hasil. Itu makanya bank yang kelebihan dana, dia akan membeli SIMA ini. Pada saat SIMA diterbitkan, peserta puas yang membeli SIMA melakukan transfer dana kepada bank yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA. Jadi misalkan SIMA ini diterbitkan dalam nilai 1 miliar. Kebutuhannya sehari saja. Besok sudah harus dikembalikan. Maka bank pembeli akan mentransfer dananya. Karena dia cuma satu hari, overnight. Overnight sehari, maka tidak mungkin bank kemudian menerbitkan wargat-wargat tertentu, yaitu akan memakan waktu lama, sehingga cukup dengan berita saja. Saat ini ada media, misalkan melalui SWIFT, atau email, dan lain-lain yang bisa dipakai. Yang keempat, pada saat SIMA jatuh tempoh, bank yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta puas yang membeli SIMA sebesar nilai nominal, disertai imbal hasil. Skemanya seperti ini, kira-kira. Jadi ada bank penerbit, ada bank pembeli. Sebenarnya bukan bank pembeli, tapi bank yang memiliki dana lebih. Bank yang memiliki dana lebih. Bank pemilik dana. Sahibulmal juga, karena ini kan akadnya mudah robah. Ini bank yang memiliki kelebihan dana. Ini bank yang membutuhkan dana. Sehingga dia menerbitkan SIMA. Jadi ingat, SIMA diterbitkan dalam kondisi bank membutuhkan dana. Nah, ini dia akan terbitkan. Pernama, bank akan menerbitkan SIMA. Kemudian atas dasar SIMA tersebut, penawaran tersebut, bank yang memiliki dana akan membeli. Setelah dikonfirmasi, dia akan kirim dananya. Nah, tinggal tunggu. Nanti waktu jatuh tempoh, bank penerbit akan men-transfer sejumlah dana tertentu, ditambah dengan bagi hasilnya. Nah, ini rukunnya sama seperti mudah robah. Jadi, dalam hal ini, sahibulmalnya adalah bank yang memiliki dana lebih. Kemudian mudadibnya adalah bank yang mengalami kekurangan dana. Sekali lagi, kekurangan dana ini pasti karena dia ada pembiayaan. Ada pembiayaan yang disalurkan. Begitu kekiraan. Jadi, tetap ada underlying transaction-nya. Tidak sekedar menerbitkan SIMA. Ini manfaat dan risiko. Manfaat bagi bank penerbit, sumber pendanaan bank. Baik dalam rupertinya maupun valutasi. Manfaat bagi bank pembeli SIMA atau penempatannya. Salah satu produk penyeluruhan dana dan peluang bank mendapatkan imbal hasil. Resikonya apa? Sama, resiko pembiayaan kreditris. Jika banknya wanprestasi. Misal, banknya yang menerbitkan SIMA ternyata pada saat jatuh tempoh, dia tidak punya dana. Ini resiko buat bank yang ikut serta melakukan penempatan dana. Itu makanya sebelum bank itu melakukan penempatan dana kepada bank lain, biasanya akan dilakukan proses analisa dulu. Analisa antar bank. Kalau diperbankan ada yang namanya correspondent banking. Bank yang melakukan korespondensi antar bank. Dia melakukan analisa terhadap bank-bank yang ada di sekitar. Jadi jangan sampai kita asal menempatkan dana. Karena bisa saja bank yang kebutuhan dana ternyata bukan untuk pembiayaan, tapi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi, sebetulnya dia butuh dana untuk hal-hal yang lain. Ini kita perlu melakukan analisa dari mana? Dari laporan keuangan, dari annual report, dari informasi yang lainnya. Karena bisa jadi bank yang sakit. Dia bukan butuh untuk penyeluruhan dana, tapi karena dia memang butuh dana untuk menutupi kredit macet. Nah, ini berbahaya buat berbankan. Itu makanya untuk menutupi resiko ini, bank yang memiliki kelebihan dana, yang ingin menempatkan dana kepada bank lain, dia harus melakukan analisa. Sama seperti analisa kredit biasa. Analisa kredit kepada nasabah. Ada proses trust intinya di situ. Yang kedua adalah risiko pasar. Karena pergerakan dilihat tukar. Kalau misalkan dalam bentuk valuta asing. Nah, referensinya ini. Jadi, ada PBI nomor 22, Garing 9, Garing PBI, Garing 2020, tanggal 20 Juli 2020, tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Fatwanya juga sudah ada. Fatwa DSN nomor 38. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 7, nomor 36, nomor 20. Tentang muda roba, pasar uang antarbank berdasarkan syariah, dan pedeman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Yang kedua, produk pertama adalah SIMA. Apa tadi SIMA? Sertifikat investasi muda roba antarbank. Yang kedua, ini adalah produknya SBS. Apa itu SBS? SBS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Jadi, SBS ini bukan antarbank. Biasa, tapi antarbank syariah dengan Bank Indonesia. Jadi, bukan dengan bank lain. Sehingga risikonya pasti lebih rendah ini. Kenapa? Karena yang menerbitkan adalah Bank Indonesia. Tidak mungkin Bank Indonesia bangkrut. Kecuali, ada sih kemungkinannya bangkrut. Misalkan diinvasi oleh negara lain. Nah, ini Bank Indonesia bangkrut. Tapi artinya, SBS ini jauh lebih aman dibandingkan SIMA tadi. SBS menggunakan akad jualah sebagai instrumen moneter untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Nah, ini jadi produk SBS ini jauh bukan hanya sekedar produk bank biasa, tapi dia adalah instrumen moneter. Nah, instrumen moneter untuk apa? Untuk pengendalian moneter. Pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Nah, dalam kondisi apa SBS ini diterbitkan oleh Bank Indonesia? Dalam kondisi Bank Indonesia ingin melakukan pengetatan. Jadi, dia ingin menarik dana dari masyarakat. Jadi, mungkin dalam kondisi dana yang ada di masyarakat berlebih, sehingga terjadi inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia ingin menarik dana masyarakat untuk kembali di Bank Indonesia, maka diterbitkanlah SBS ini. Dalam SBS jualah, Bank Indonesia bertindak sebagai jail, yang pemberi kerja. Bank syariah bertindak sebagai majuunlah penerima kerja. Dan obyek atau underlying transaction dari jualah adalah partisipasi Bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat. Nah, jadi uang yang ada di masyarakat ditarik ke Bank Indonesia. Dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada Bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi Bank yang ingin turut partisipasi dalam pelaksanaannya. Jadi Bank Indonesia nanti akan mengumumkan dulu target penyerapan. Nah, pasti ini angkanya besar. Mekanismenya, Bank Indonesia wajib memberikan imbalan yang dijanjikan kepada Bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam hal berjabat waktu tertentu. Dana Bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBS adalah wadiah amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBS jualah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan. Serta tidak boleh ditarik oleh Bank syariah sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, dalam hal Bank syariah selaku penitip dana atau mudi memerlukan liquiditas sebelum jatuh tempo maka ia dapat merepokan SBS jualannya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda atau beramah dalam jumlah tertentu atau sebagai ta'zir. Repurchase order membeli kembali. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBS jualah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Pasarnya hanya boleh atau dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBS jualah sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor real. Kalau dia kelebihan dana dan tidak ada lagi sektor real yang bisa dibiayai baru dia bisa menggunakan SBS ini. SBS jualah merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan. non-tradable atau dipindah tangankan dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi Bank Syariah. Ini skemanya. Ada Bank Indonesia, Bank Pembeli. Ini penerbitan SBS. Transfer dana dan transfer dana pada saat jatuh tempo. Manfaat BBI, instrumen moneter. Untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Manfaat untuk bank, salah satu bentuk penyeluruhan dana. Peluang bank adalah mendapatkan reward. Risikonya hampir nihil, tapi sebetulnya tetap ada risiko kredit. Ini bukan risiko kredit sebetulnya. Kalau dalam risiko itu disebut sebagai sovereign risk. Risiko kredit akibat negara kehilangan kepercayaan. Itu sovereignty. Risiko kredit. Tapi bisa dibilang mendekati nol lah kira-kira begitu. Ini PBI-nya, sertifikat. Kemudian fatwanya, cukup banyak. Ini kira-kira rekan-rekan sekalian produk penempatan di bank syariah. Sekali lagi saya ulang. Produk penempatan ini adalah produk penyaluran bank antar bank. Jadi nasabahnya adalah bank. Bukan masyarakat pihak ketiga. Dana pihak ketiga di masyarakat umum bukan. Tapi ini adalah antar bank. Jadi IMA diterbitkan oleh bank. Antar bank. Sementara kalau SBS diterbitkan oleh Bank Indonesia. Demikian kira-kira rekan-kira sekalian penjelasan saya tentang produk penempatan di bank syariah. Silahkan jika ada pertanyaan, bisa isi komen di bawah ini. Atau kirim email ke zulkifri24.yahoo.com Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kuliah berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.